Hai, welcome back viewers! Masih bareng gue Bram, dan gue Leo, dan? Masih ada The Side. Gak kompak nih, bentar. Abis dari sini bubar semua. Masih bareng gue Bram, dan? Gue Leo, dan? The Side. Gitu dong, biar gak bubar. Hei, jangan dong. Jangan dong. Anyway, gue pengen lanjutin, tadi udah cover lagu dari Vertical Horizon. Best I Ever Had. Dan gue pengen lanjutin, pengen nanya-nanya, influence dari lead gitarnya ini ya? Ini lead gitar bukan? Influence dari lead gitarnya sendiri ini apa nih? Kalo gue sebenarnya rock. Rock alternatif? Hard Rock, Mr. Big, Extreme, Aerosmith gitu ya? Aerosmith, bener. Kalo untuk bassnya? Oke, bassnya? Sama sih, rock juga sih. Rock juga? Sama kayak gitu juga? Klasik rock gitu-gitu ya? Berarti sering nonton classic rock dong di tempat-tempat situ-situ deh? Regulernya mula-mula. Oh, regular lagi ya? Aduh. Lagi pengen langsung main. Kalo yang terakhir nih buat drumernya. Dramernya coba. Kayak rock juga nih. Dangdut. Sesuatu yang berbeda ya. Kenapa gak bawa gendang kesini? Apa? Kalo... Foe Fighter sih, Foe Fighter. Oh, Foe Fighter. Sekarang cewek-cewek Eko Smith. Tapi tetep dia Foe Fighter megang gendang. Megang gendang ya? Gendang sama suing. Balikin lagi, balikin lagi. Berarti suka sama Foe Fighter karena apa? Dave Grohl ya mungkin? Atau... Taylor Hawkins. Oh, Taylor... Dramernya tetep ya? Gendang gendangnya. Gendang. Oke. Oke. Itu udah tadi. Lo ada pengen nanya? Gimana? Atau gua? Gua dikasih ke gua gitu ya? Tentang dangdutnya dia mungkin? Gua gak paham sama dangdut sih. Anyway ini kalo mungkin untuk single kan tadi udah Imaji nih. Imaji. Ada lagi singlenya? Ada lagi untuk single-single berikut? Ada ya? Kebetulan kita belum lama rilis single yang kedua Agustus kemarin juga. Yeay. Nanti kita bawain di... Siap. Oh ada nanti ya? Seek nih. Ada dong. Udah ada video clip juga? Udah. Udah ya? Ya. Mau ini ya? Jadi pada video kita? Gak doang. Jadi tatakan mungkin. Enggak lighting doang. Yaudah aman. Oke kalo misalnya untuk proses pembuatan misalnya dari single pertama, single kedua, atau mungkin album nanti berikutnya itu berapa... Ada fase-fasenya berapa lama gak sih? Ada punya waktu mungkin? Berapa lama untuk pembuatan? Misalnya single Imaji ini? Berapa lama pembuatannya gitu? Kalo Imaji itu cukup lama sih. Kalo Imaji itu kurang lebih 3-4 bulan. Terus kalo yang ini, ini yang single yang kedua ini, Cinta Sejati itu paling cepet sih sebenernya. 4 tahun. Oh iya. Aduh. Aduh. Itu cepet banget sih prosesnya ya Mon ya? Cepet-cepet. Berapa lama Mon? Coba. Tebak-tebak kan ya? Tebak-tebak berhadiah ya? Tebak-tebak berhadiah ya? Cepet sih 2 minggu. Gak nyampe sih. Satu bulan gak nyampe. Wow. Udah semua? Video clip juga? Oh gak belum. Kalo video clip memang baru awal September kemarin. Cuman udah rilis. Oh final audio satu bulan ya. Udah sulis segala macem, mastering segala macem gitu ya oke. Kayaknya seru banget nih mereka buat single ya. Kalo boleh tau ada keseruan gak? Keseruan yang bisa dibagi ke smart viewers dalam pembuatan single? Misalnya nih ya. Iya. Tau banget nih mokalin ya. Christine nih. Christine atau Monik nih. Yang buat lirik. Dapat ilhamnya di toilet. Iya. Eh ini bagus nih kayaknya kata-katanya masukin lagunya gitu ya kan. Tapi bener sih di toilet itu ajaib loh. Baik inspirasi loh di situ. Banyak bisikan ya. Bener. Ceritain-ceritain boleh ya? Paling apa ya? Kalo pas pembuatan single tuh biasanya paling serunya tuh kalo kita lagi ini nih. Berantem. Berantem kecil maksudnya. Oh gak mau ah liriknya ini ganti aja deh. Ganti aja. Jangan deh arrangementnya jangan gitu deh. Oke. Mau yang kayak gini aja deh. Ya kayak gitu-gitu aja. Cuman dibalik itu kan. Dibalik berantem kecilnya tuh ada hikmahnya asik. Hikmah. Ada keseruan ya harusnya. Iya. Oke deh itu dia cerita sedikit tentang itu ya pembuatan. Cerita tentang pembuatan single ya. Oke kita kali ini masuk ke segmen Battlefire Questions. Yes. Oke bisa disilasin sedikit. Nah jadi di segmen ini biasanya, bukan biasanya sih. Memang harus bermain api ya. Dan kita akan berikan kalian pertanyaan. Kita ada beberapa pertanyaan dimana kalian harus menjawab secara cepat dan tepat. Yes. Oke contohnya. Mungkin nanti bisa-bisa-bisa bareng. Jawabannya bareng. Iya jawabannya bareng. Jadi nanti ketahuan itu ah ini gak cocok nih. Berarti harus bubar gitu. Contohnya-contohnya ya. Hitam atau putih? Nah kalau misalnya banyak yang hitam ada yang satu yang putih. Nah pelototin aja siapa yang putih. Cocok berarti. Oke. Langsung aja mulai. Langsung. Gue dulu. Yes. Mana nih bentar. Yah ribet dah kan. Oke nih udah dapet. Pilih karir apa pacar? 3,2,1. Karir. Yes. Jomblo semua berarti ya. Ketauan. Jomblo semua berarti. Oke next dari gue ya. Yes. Pilih suara abis ketika manggung apa kebelet pipis ketika manggung. 3,2,1. Kebelet pipis setelah manggung. Ya. Ya. Buar. Mayu, mayu. Kalau suara abis pas manggung susah nanti. Mbak pake mayu, pake mayu. Oh iya. Kalau suara abis pas manggung susah. Nanti repot. Iya. Repot. Oke deh. Kalau kulit pipis gapapa ya. Kayaknya buru-buru. Abis itu bibis gitu. Oke next. Selanjutnya pilih rambut ketombean atau rambut kutuan. 3,2,1. Pilih jomblo seumur hidup atau miskin seumur hidup. 3,2,1. Jomblo seumur hidup. Gak ada yang mau miskin. Oke next. Pilih selingkuh atau diselingkuhin? 3,2,1. Diselingkuhin. Ketauan banget selingkuh ya. Ketauan ya masternya ya. Sipu. Sipu gitu ya. Sipu. Selanjutnya ya. Oke next. Pilih konser keluar negeri atau bikin album. 3,2,1. Album. Konser. Kenapa? Konser. Konser, konser. Album, album. Kenapa cowoknya ngebuat banget keluar negeri? Buat duet deh ntar nih. Kalau aku sih karena kita belum ada album jadi pengen bikin album dulu. Baru nanti konser. Oh gitu. Sedap. Oke yang terakhir yuk. Yang terakhir. Pilih fokus di dunia entertain atau fokus di dunia pendidikan? 3,2,1. Pendidikan. Dua-duanya. Kenapa, kenapa, kenapa? Dua-duanya. Kalo bisa harus sejalan ya. Sejalan. Kayak mau nikahnya sejalan. Harus sejalan. Ya itu dia pertanyaan yang sudah di... Jawabannya sudah diberikan oleh Desain ya. Di segmen Battle Fire Question. Ternyata desain ini kurang kompak. Mungkin setelah ini mereka akan berantem di luar ya. Jadi mereka sudah bermain api barusan. Oke kita langsung aja masuk di segmen Quiz Time. Sebelumnya mau ucapin selamat dulu ya kepada pemenang minggu lalu. Kita akan bacain quiz minggu ini ya. Yes. Pada tahun berapakah album Code Line Coming Up 4A dirilis? Yang A 2015 dan yang B 2014. Yes. Tapi sebelumnya caranya itu adalah untuk... Pertama follow Twitternya at Radio Net Show. BTV mention ke Radio Net Show. Nama lengkap spasi jawaban. Dan diakhiri dengan Hashtag Quiz Radio Net Show. Dan pemenang akan mendapatkan voucher spesial dari Ice City. Yes. Mana nih kamera, kamera, kamera. Gua olengin pertanyaannya. Jadi pada tahun berapakah album Code Line Coming Up 4A dirilis? A. 2015. B. 2014. Nah dapet nih voucher lumayan kan. 25.000 dapet makan. Apalagi akhir bulan Boy. Akhir bulan berita banget ya. Anak kos-kosan. Oke. Oke deh, desain pengen kalau misalnya ada terbaru dari desain bisa kunjungi kemana gitu. Mungkin bisa follow Twitternya. Twitter, Instagram. Mungkin bisa follow SoundCloudnya mungkin. Youtube-nya mungkin. Atau semua sosial medianya bisa langsung dipromoin sekarang? Boleh, boleh. Boleh. Kalau yang suka kepoin sosmed bisa follow Instagram atau Twitter kita. Oke. Search aja band desain. Atau yang suka main Facebook bisa visit fanpage kita. Search aja desain. Atau yang pengen lihat video klip kita yang terbaru yang baru rilis hari Jumat kemarin. Oh. Bisa langsung search desain Cinta Sejati. SoundCloud? Gak ada ya? SoundCloud ada. Oh ada, boleh? Desain juga? Desain Cinta Sejati. Oh Desain Cinta Sejati. Oke, ya. Itu dia tadi jadi buat lu semua apa ini nama-nama fans? Signers. Signers. Tandatangan. Signers. Yes, bisa langsung dikunjungin ya itu social media dan fans. Semuanya ya, fansnya ya. Dari The Science. Oke deh. Sebelumnya kita mau ngucapin dulu. Terima kasih kepada kru Binus TV yang bertugas hari ini. Dan terima kasih kepada Youtube, Smart Viewers yang ada di rumah. Yes. Terima kasih kepada, ini baju kita udah di ini ya. Bloods. Bloods ya. Dan juga terima kasih buat Jackman. Jackman dan ada Fortune ICT. Terima kasih. Dan spesial terima kasih kepada The Science. The Science ya. Gak terasa ya, kita udah di penghujung ya. Dan saya Leo. Dan gue Bramdan. Dan setelah ini The Science akan bawa berapa? Dua lagu ya? Dua lagu. Ada cover Adventure of a Lifetime dan. Dan Cinta Sejati ya. So. Bye bye. Bye bye. The Science. Yay! Bersambung... 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 Bersambung...